Kapal RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britannia Raya yang tenggelam di Samudera Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton Inggris ke New York City Penyebab kapal tenggelam adalah karena 5 dari 16 kompartemen kedap airnya terisi oleh air akibat gesekan lambung kanan dengan gunung es Musibah Titanic ini ditanggapi dengan didorongnya perbaikan besar-besaran keselamatan laut Atas kejadian tenggelamnya kapal Titanic ini, maka muncul aturan-aturan baru yang menyangkut keselamatan kapal beserta isinya Aturan-aturan itu adalah Yang pertama, kecepatan kapal saat berada di daerah gunung es Solas 1914 yang disepakati oleh 13 negara merekomendasikan bahwa jika kapal melihat gunung es dan berada dekat dengan arah berlayarnya Maka setiap petugas di atas kapal harus mengemudikan kapal dengan kecepatan sedang atau merubah haluan berlayarnya menjauhi gunung es tersebut Yang kedua, distress alert atau informasi mara bahaya Titanic menggunakan alat komunikasi radio yang hanya memiliki jarak jangkauan sejauh 200 nautical mile atau sekitar 400 km Sehingga kini, setiap kapal wajib dilengkapi dengan radio satelit yang jangkauannya tidak tergantung kepada jarak Yang ketiga adalah jumlah sekoci Kapal Titanic yang tenggelam memiliki banyak korban jiwa karena jumlah sekoci yang dimilikinya tidak cukup untuk memuat seluruh penumpang Solas memperhatikan hal ini dan akhirnya diputuskan bahwa setiap kapal harus memiliki sekoci dan rakit penolong yang sesuai dengan daya tampung kapal Ditambah tambahan rakit penolong atau life rap atau sekoci sebanyak 25% dari jumlah penumpang Itu artinya, jika daya tampung kapal adalah 1000 penumpang dan diketahui daya tampung tiap sekoci adalah 20 orang Maka sekoci yang harus tersedia di kapal adalah 1000 dibagi 20 ditambah dengan tambahan sekoci untuk 25% x 1000 orang Sama dengan 50 sekoci yang wajib tersedia ditambah tambahan untuk 250 orang Sehingga sekoci tambahannya adalah 13 buah Maka total sekoci yang harus tersedia di kapal adalah 63 buah Yang keempat, immersion suits atau baju pelindung suhu tubuh Kondisi para penumpang dan kru Titanic yang berada di air yang dingin saat kapal tenggelam membuat banyak penumpang dan kru kapal Titanic tewas karena hypothermia Akibat kejadian ini, Solas memutuskan untuk membuat aturan bahwa setiap kapal, baik kapal penumpang maupun kapal barang harus memiliki baju pelindung suhu tubuh dalam jumlah tertentu Yang kelima, pelatihan kru kapal dalam menggunakan sekoci penyelamat Investigasi kapal Titanic menemukan bahwa para kru kurang dibekali keterampilan dalam menaik turunkan sekoci yang ada di kapal Titanic Keadaan ini membuat Solas merekomendasikan bahwa setiap kru kapal harus mengikuti setiap latihan penggunaan sekoci secara berkala Dan harus tersedia informasi yang lengkap mengenai sekoci-sekoci yang digunakan di atas kapal Yang keenam, desain sekoci penyelamat Pada kejadian tenggelamnya Titanic, banyak orang meninggal di atas sekoci karena sekoci tersebut terbuka sehingga penumpang tidak terlindungi oleh dinginnya cuaca Melihat kejadian ini, Solas memberikan perseratan bahwa desain sekoci harus tertutup Pada kapal penumpang, sekoci yang semi tertutup dapat dirancang untuk memudahkan naik turunnya penumpang Namun demikian harus dilengkapi dengan atap yang dapat dibentangkan Yang ketujuh adalah Public Address System Banyaknya korban jiwa kapal Titanic adalah karena tidak adanya informasi yang jelas yang dapat didengar oleh para penumpang Hal ini menyebabkan kekacauan dan kebingungan di para penumpang Atas kejadian ini, semua kapal diwajibkan memasang Public Address System sebagai salah satu komponen keselamatan di atas kapal Public Address System adalah amplifikasi suara elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat massal, misalnya pengumuman Yang kedelapan adalah Patroli S Untuk pertama kalinya, SOLAS menyetujui adanya Patroli S secara berkala di daerah Atlantik Utara Dan rekomendasi ini dilaksanakan hingga sekarang dengan perbaikan-perbaikan teknis pelaporan kondisi S dengan memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi Itulah 8 aturan keselamatan yang muncul sebagai akibat dari tenggelamnya kapal Titanic Sampai ketemu di materi berikutnya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Sampai ketemu di materi berikutnya